Organisasi non-pemerintah Timor Leste mendesak pemerintah untuk mempercepat proses pembelian vaksin Pfizer untuk diberikan kepada anak-anak. Desakan itu diutarakan oleh Direktur Fontil Daniel Santos Carmo sehubungan dengan ancaman varian Delta terhadap anak-anak di bawah umur. Selain itu, Daniel Santos Carmo juga meminta pemerintah untuk mengawasi kerumunan para siswa-siswi karena kegiatan belajar mengajar sudah dimulai kembali. Sebelumnya Dewan Menteri sudah menyetujui untuk membeli vaksin Pfizer dan telah menginstruksikan teknik Kementerian Kesehatan untuk melakukan verifikasi terhadap warga vaksin tersebut. Maksud kami terhadap harga vaksin tersebut. Saat ini pemerintah sudah mendatangkan dua jenis vaksin pencegahan COVID-19 dari luar negeri yakni AstraZeneca dan Sinovac yang didukung oleh COVAX Facility.